Sahabat masa yang berbahagia, sesungguhnya di Indonesia ada peristiwa sejarah yang kejadiannya skala nasional, namun ada bab tertentu dari kejadian tersebut agak kurang dipahami, bahkan terlewatkan atau ada dengan kesengajaan dilewatkan. Padahal bab dimaksud penting dipahami secara mendalam agar setiap generasi bisa menarik pelajaran darinya. Pada periode tahun 1949-1962, Indonesia mengalami dualisme pemerintahan, yaitu ada pemerintahan RI Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan ada pemerintahan NII Negara Islam Indonesia dibawah kepemimpinan Imam Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Republik Indonesia diproklamirkan bulan Agustus 1945, Sedangkan negara Islam Indonesia diproklamirkan bulan Agustus tahun 1949. Diproklamirkannya NII empat tahun setelah lahirnya RI, ini merupakan masalah yang sangat serius dan membahayakan keutuhan RI. NII dibawah kepemimpinan SM Kartosuwiryo untuk menjalankan roda pemerintahannya, maka disusunlah kabinet dan struktur pemerintahan sampai ke tingkat pedesaan. Untuk memudahkan pemahaman, ketika itu dalam kurun waktu tahun 1949-1962, Indonesia betul-betul mengalami dualisme pemerintahan. Pemerintahan NII dibawah kepemimpinan Imam SM Kartosuwiryo, kebawahnya membawahi Bupati NII, Camat NII, dan Kepala Desa NII. Situasi politik yang melahirkan dualisme pemerintahan ini, terutama sangat dirasakan oleh masyarakat pedesaan, karena mereka harus menanggung resiko, misalnya dalam hal pembayaran pungutan biaya seperti pajak, mereka harus membayar kepetugas RI dan kepetugas NII. Dualisme pemerintahan ini berjalan hampir 20 tahun lamanya, dan yang sangat menarik dari dualisme pemerintahan ini, khususnya warga yang berdomisili di arus pedesaan, hidup mereka dalam kesehariannya terperangkap dalam kondisi saling curiga-mencurigai dengan sesamanya. Kondisi curiga-mencurigai bisa terjadi, karena di suatu daerah warganya ada yang pro RI dan ada yang pro NII. Yang lebih menarik lagi, dalam satu keluarga ada yang simpatisan RI dan simpatisan NII. Petualangan politik SM Kartosuwiryo dan para pengikutnya yang hampir 20 tahun ini, telah membuat genting situasi khususnya di Jawa Barat. Masyarakat tidak bisa nyenyak tidur, karena gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang disebut DITII, seringkali melakukan operasi gerakannya di malam hari. Pihak pemerintah Republik Indonesia sangat sulit menghentikan gerakan NII dengan DITI-nya, karena markas mereka berada di hutan-hutan yang sangat sulit untuk dideteksi. Namun kendatipun demikian keadaannya, gerakan NII-DITII akhirnya dapat dipatahkan dengan strategi pagar betis. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, mengapa SM Kartosuwiryo bersikeras mendirikan NII? Jawabannya karena masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka NII merasa terpanggil untuk mewadahi mereka yang beragama Islam. Bantu subscribe, like dan share, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dari masa ke masa.